Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memberikan sinyal penetapan lima tersangka baru di pemerintah kota Bandung melalui kabak pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta. Penetapan kelima tersangka merupakan pengembangan kasus korupsi pengadaan CCTV dan jaringan internet di kota Bandung yang juga melibatkan wali kota Bandung Yana Mulyana. Salah satu nama yang muncul dari lima tersangka tersebut adalah Sekda Kota Bandung Ema Sumarna. Penjabat Gubernur Jawa Barat Beitri Adi Mahmudin saat ditemui di acara tarawih keliling di Pusdaib Bandung pada Rabu 13 Maret mengaku belum mendapatkan laporan secara resmi mengenai penetapan tersangka Sekda Kota Bandung Ema Sumarna. Namun ia berpendapat akan menghormati proses hukum. Nah itu saya belum terima, belum terima informasi apa-apa, bergeri media kan. Nanti yang pada intinya kita harus hormati proses hukum, nanti kalau sudah ada pernyataan resmi saya sampaikan. Intinya sih kita hormati proses hukum. Tapi ada tembusan Pak. Sampai hari ini belum terima. Belum terima. Belum terima. Iya. Bay juga mengaku belum mendapatkan pengajuan surat pengunduran diri dari Ema Sumarna sebagai Sekda karena terjerat kasus tersebut. Bay pun enggan berandai-andai dan memilih menunggu pernyataan resmi dari KPK. Sebelumnya KPK memberikan informasi mengenai tersangka baru dari pengembangan kasus pengadaan CCTV dan jaringan internet Smart City Bandung. Kasus tersebut menjerat Wali Kota Bandung Yana Muliana dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ada pun tersangka baru dalam kasus tersebut terindikasi nama Sekda Kota Bandung Ema Sumarna dan empat anggota DPRD Kota Bandung yaitu Rian Tono, Ahmad Nugraha, Ferit Cahyadi, dan Yudi Cahyadi. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.